Shalom selamat datang di Ibadah Online Gereja Mawar Syaron Regional Jawa Tengah dan DI. Kami senang masih bisa menyapa dan berkumpul bersama-sama Bapak Ibu Saudara secara online untuk beribadah. Mari tetap antusias memuji Tuhan dan miliki hati yang haus dan lapar untuk menerima pesan Tuhan lewat firman yang disampaikan pada hari ini. Dan welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama di Ibadah Online kami. Dan untuk kita dapat tetap saling terhubung silahkan follow akun IG kami di GMS Semarang dan subscribe akun Youtube kami di GMS Jawa Tengah Diy. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa ataupun komunitas rohani silahkan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 08222-30390. Memberikan persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening seperti yang tertera di layar Anda. Atau dapat juga scan QR code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi Anda yang ingin terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang dapat memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Dan jangan lupa menambahkan 1 rupiah pada nominal yang ingin Anda berikan. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilakukan setelah pemberitaan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur jika hari ini kita masih bisa beribadah kepadamu. Kiranya engkau hadir di setiap tempat kami berada. Urrapi kami Tuhan kami siap beribadah. Dalam nama Yesus haleluya amin. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah. Roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas. Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kho Raja kami Tuhan. Kho Tuhan kami. Dia mencipta semesta memberi kehidupan layak ditinggikan. Jika dari sisiku siapa lawanku. Kho Raja semesta. 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 Tuhan kurang tinggi bersama Dia. Raja semesta Katakan sama-sama Dia pencipta semesta Pemberi kehidupan Layak ditinggikan Katanya tak tergoyakan Dia tak tersandingkan Hanya dia yang sempurna Masyurkan namanya Masyurkanlah perbuatannya Jika dia di sisi ku Siapa lawanku Tidak ada peraku-aku Serahkan hidupku Terbagainya Raja semesta Walau badai-mu hadap Ku kan terbang tinggi Bersamanya Raja semesta Oh 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 Jika dari sisiku siapa lawanku Tiada pernah kuraku serahkan hidupku Kepadanya kerja semesta Walau badai menghadap bukan terbang tinggi bersama Raja semesta Tiada pernah kuraku serahkan hidupku Kepadanya kerja semesta Walau badai menghadap bukan terbang tinggi bersama Raja semesta Raja semesta Sama-sama dengan terbang Raja semesta Haleluya Kami mau meninggikan namamu Tuhan Sesuatu-satunya nama yang besar adalah Tuhan Satu nama yang besar Hanyalah namamu Tuhan Menempatu kekuatan Hanyalah namamu Tuhan Tak terbatas Masamu Tuhan Ajar hebat Raja bekasat Kami bawa pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Tangan kami berangkat Sorakan kemenangan Terpujilah namamu Yesus Raja Salah Raja Haleluya Kau Yesus Raja Satu nama yang besar Hanyalah namamu Tuhan Gunung batu kekuatan Hanyalah namamu Tuhan Tak terbatas Kuasa butuhan Ajar hebat Raja bekasat Kami bawa pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Tangan kami terangkat Sorakan kemenangan Terpujilah namamu Yesus Raja Segala Raja Sekala Raja Kau Raja kami Kau bawa pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Hati kami bersuka Tangan kami terangkat Sorakan kemenangan Terpujilah namamu Yesus Raja Kau Raja Kau Raja Terpujilah namamu Yesus 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 Raja Ku nikmatin keindahan dan keagunganmu Tuhan ku nikmatin kemuliaanmu Menyembahmu dengan sekena hatiku Rindu selalu bersamamu Tinggal di dalam kejamanmu Oh Tuhan sebab ku sukai hadiratmu Tak ingin ku terpisakan Dekat denganmu Itu yang ku hidupkan Selalu ku dapati kedamaian Ku nikmatin keindahan dan keagunganmu Oh Tuhan ku nikmatin kemuliaanmu Menyembahmu dengan sekena hatiku Kerimu akan hadiratmu Tuhan Mengalirlah lastimu di sini Menyembahmu dengan sekena hatiku Menyembahmu dengan sekena hatiku Kerimu selalu bersamamu Menyembahmu dengan sekena hatiku Menyembahmu dengan sekena hatiku Tuhan ku nikmatin kemuliaanmu Kerimu selalu bersamamu Oh Tuhan ku nikmatin keindahan Terima kasih Tuhan Ku nikmatin keindahan dan keagunganmu Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu Menyembahu dengan sekena Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu Menyembahu dengan sekena Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu Menyembahu dengan sekena hatiku Menyembahu dengan sekena Hatiku Kami mau menyembahu Tuhan Menyembahu dengan sekena Hatiku Shalom Bapak Ibu Saudara Mari kita satukan hati di dalam berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Kembali kami diberi kesempatan mendengar isi hatimu lewat firman Tuhan Roh Kudus, urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian Jamah hati pikiran kami Kami mau berubah Tuhan seturut kehendak dan rencana Tuhan Dan kami mau taat melakukan kehendak-Mu melalui firman Tuhan Urapi setiap kami, lawat kami dimanapun kami berada Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang bersyukur buat hari ini katakan bersama-sama Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Saudara Senang sekali kita bisa beribadah minggu bersama-sama di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan Sepanjang waktu ini atau bulan ini kita berbicara mengenai topik kebermaknaan hidup Atau dalam bahasa Inggris A Meaningful Life Seris Kenapa kebergunaan kebermaknaan hidup penting? Untuk kita cari atau untuk kita temukan Karena orang yang merasa tidak bermakna Tidak berguna Tidak bermanfaat Dia tidak mengerti tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupnya Pasti hidupnya akan sembarangan Mudah putus asa, mudah menyerah Akhirnya kehidupannya tidak menuju ke satu tujuan yang Tuhan tetapkan Dan sebetulnya sia-sia kalau kita memiliki kehidupan yang demikian Tapi sebaliknya kalau kita memahami bahwa hidup kita bermakna, berguna, bermanfaat Hari demi hari meskipun rutinitas yang kita lakukan Tapi kita tahu kita sedang berjalan kepada satu tujuan yang mulia yang datangnya dari Tuhan Oleh karena itu kotbah saya hari ini saya beri judul kebermaknaan hidup dalam melayani Saya lanjutkan kita membahas kitab Filipi dan hari ini fasal yang kedua Mari kita lihat bersama-sama Filipi fasal yang kedua Perhatikan ayat yang pertama Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Perhatikan Bapak Ibu Saudara Paulus kepada surat kepada jemaat di Filipi Menjelaskan kalau dalam Kristus itu ada empat hal ini Ada empat hal yang ditegaskan ada, 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 dan ada Bukan mungkin Atau kayaknya gak yakin dalam Kristus ini mungkin ada ini enggak Paulus punya conviction, keyakinan, keteguhan bahwa dalam Kristus itu pasti ada nasihat Pasti ada penghiburan kasih Pasti ada persekutuan roh Pasti ada kasih mesra dan belas kasihan Dan kalau kita renungkan kembali sebetulnya benar Apa yang dikatakan Rasul Paulus Kalau kita berkata kita hidup dalam Kristus Baik secara korporat Sebagai jemaat Tuhan bersama-sama maupun secara individu Pasti yang pertama ada nasihat Bukan sok pintar Sok tahu banyak hal Tetapi ada nasihat-nasihat yang diberitakan Yang diucapkan, yang diberikan Sehingga mengubah cara pandang Sehingga memperbaiki kelakuan yang jahat Oleh karena itu di dalam persekutuan kita bersama Dalam gereja, dalam komunitas rohani Selalu ada orang-orang yang akhirnya sudah berjalan salah Keliru, berbuat dosa, jatuh Dalam hal-hal tertentu, kejahatan Kembali kepada Tuhan Karena ada nasihat dalam Kristus Lalu yang kedua ada penghiburan kasih Menguatkan, menghibur Karena namanya manusia Sehebat-hebatnya kita merancang Ada saja saat-saat tertentu Kita mengalami kesedihan atau kepedihan di dalam hati Karena peristiwa yang tidak menyenangkan Atau peristiwa yang membuat kita mungkin kehilangan sesuatu Tapi bersyukur dalam Kristus ada penghiburan Kasih Tidak dibuat-buat Tapi karena berasal dari kasih Bukan sekedar pencitraan belaka Yang ketiga ada persekutuan roh Bahkan airnya dipakai huruf besar roh kudus Kita bersekutu bersama-sama Bukan kumpul sekedar kumpul Kalau sekedar kumpul sih Gak ada bedanya nanti Dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain Di luar komunitas rohani Kan sama saja Orang yang punya hobi tertentu Misalnya hobi otomatif Akan berkumpul dengan orang-orang Yang juga punya hobi yang sama Orang yang suka touring Pergi kesana kesini juga sama Orang yang suka kuliner Orang yang sosialita Banyak komunitas lain Tapi berbeda tentu saja ketika Melibatkan Kristus Ada persekutuan roh Dan yang terakhir ada kasih mesra Dan belas kasih hat Itu fondasi-fondasi yang Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi Dan saya percaya Seharusnya juga kaya di dalam hidup kita Ada kasih mesra Ada belas kasihan Kenapa perlu ada Atau pasti ada dalam Kristus Karena pada dasarnya kita manusia Itu egois Kalau kita mau jujur Kita selalu berpikir mengenai diri sendiri Dan fasal dua ini menjadi unik Karena Paulus banyak meletakkan fondasi Atau mengingatkan Menguatkan jemaat Filipi Dan termasuk kita pada hari ini tentu saja Karena ini Alkitab Firman Tuhan Untuk kita melihat Untuk kita tidak hanya memikirkan diri sendiri Karena dalam Kristus juga ada belas kasihan dan kasih mesra Ayat yang kedua Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dikatakan sehati sepikir Kita bermacam-macam Beraneka ragam Cara pandang Jangankan jemaat yang disatukan dalam sebuah gereja Atau komunitas connect group Suami istri Yang hanya cuma berdua di rumah itu Ya dengan anak sih Anak kan istilahnya blessing Atau berkat yang Tuhan berikan Tapi perjanjian yang terutama Dalam pernikahan itu kan Antara pria dan wanita Suami istri Bayangi dua orang yang sepakat berjanji Untuk hidup semati Sehidup semati Istilahnya sampai maut memisahkan Itu saja Banyak perbedaan Itu saja Seringkali konflik Itu saja seringkali berbeda Cara pandang Nah bayangkan Kalau lebih banyak Daripada dua jumlahnya Bayangkan Kalau itu di sebuah jemaat Di sebuah gereja Oh terdiri dari banyak Beraneka ragam Bermacam-macam Pribadi satu dengan yang lain Kalau tidak ada satu hati Sehati sepikir Dikatakan satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Sulit kita untuk mencapai Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan Kalau kita pengennya Sendiri-sendiri Tetapi kalau ada kesatuan Pasti hasilnya berbeda Saya teringat dengan kisah Ketika zaman pertama kali manusia Membangun gedung pencakar langit Di zaman itu Namanya Menara Babel Mereka sepakat satu hati Satu bahasa bahkan Bahkan Tuhan sendiri ketika melihat Apa yang mereka lakukan Tuhan sendiri berkata Kalau mereka kayak begini Apapun yang mereka lakukan Tidak ada yang tidak dapat terlaksana Atau dalam bahasa yang Yang lain Kalau tadi bahasa yang tidak dapat terlaksana Berarti segala sesuatu yang mereka rancang Itu semuanya bisa jadi Kenyataan atau terlaksana Itu hebatnya kesatuan Tapi sayanglah manusia di zaman itu Membangun gedung pencakar langit Hanya untuk mencari nama Untuk sesuatu yang buat Diri mereka Bukan untuk kepentingan Tuhan Atau kepentingan sesama Ya akhirnya Tuhan mengacau balaukan Tapi kalau kita perhatikan kembali Begitu hebatnya kekuatan ketika bersatu Memang tidak mudah Apalagi beragam isinya Saya bisa bayangkan ketika Bapak ibu saudara yang sudah menikah Anda memahami Anda mengerti Atau yang masih pacaran Atau tunangan pun Anda memahami Terjadi beda pendapat Terjadi konflik Itu saja baru dua orang Yang dipersatukan Apalagi kalau banyak orang Lebih daripada dua Bisa bayangkan Tetapi Ternyata Dibutuhkan prinsip ini Ayat yang ketiga Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Aduh ayat 3 dan 4 ini sulit Banget sulit sekali Karena pada dasarnya manusia itu kita egois Kalau kita misalnya di foto bersama Masuk ke media sosial Pasti yang kita perhatikan Yang kita cari dulu wajah siapa Wajah kita dulu Pasti yang kita lihat ekspresinya baik atau enggak ya Lagi nutup mata enggak ya Atau senyumnya pas enggak ya Bahkan kita abai dengan orang lain Mau orang lain Terlihat mungkin Apa namanya Terlihat ekspresinya tidak baik Kita kadang-kadang enggak peduli Yang penting Fotonya kita di antara kerumunan Perhatikan soal yang simpel saja Soal foto saja Selalu yang kita utamakan adalah diri kita sendiri Nah kalau kita bermula Lalu berpikir Lalu menjalani Dengan pikiran yang demikian Tidak mungkin kita bisa mencapai Apa menjadi rencana dan kehendak Tuhan Oleh karena itu kita bersyukur Kita memahami Alkitab Kita belajar berproses Memang belum sempurna Kadang-kadang masih muncul keegoisan kita Tapi ketika kita berkata kepada Tuhan Tuhan aku mau Aku enggak egois hanya memikirkan diriku Tapi juga memperhatikan orang lain Oleh karena itu di gereja kita diajar melayani Oleh karena itu dalam Alkitab Bahkan dituliskan teladan Yesus Yesus datang Dia bukan mencari orang yang sehat Katanya mencari orang yang sakit Aku datang bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani Yesus datang sedang merombak pemikiran kita Yang kita secara natural Secara alami memang Bertumbuh untuk mementingkan diri sendiri Makanya enggak heran Kalau munculnya kepentingan diri sendiri Pasti saja konflik itu enggak bisa diselesaikan Saya bukan berarti anti konflik Atau orang enggak boleh beda pendapat Saya memahami kok Orang itu bisa beda cara pandang Konflik atau debat Atau beda pendapat itu sesuatu yang biasa Asal jangan kepada perpecahan Asal jangan berujung kepada kepahitan Kepada dendam Lalu akhirnya bersembunyi di belakang kita Atau mungkin kebiasaannya Membicarakan keburukan orang lain di belakang Di depan sih enggak berani Karena dia sendiri enggak yakin Dia benar atau salah Saya bayangkan kalau orang itu Yakin dia benar Harusnya dia bisa berani Ngomong di depan Di depan orang yang dia rasa Sedang konflik Tapi mungkin dia yakin Dia sendiri juga enggak yakin Bahwa dia benar Sehingga dia cari teman-teman Yang mengerti Dan bahayanya adalah Kalau ngomongin orang di belakang Dengan hati yang pahit Orang yang biasa saja Hatinya terkamiri Itu luar biasa mengerikan Dan saya berharap Bapak ibu saudara termasuk saya Kita menjadi jemaat yang dewasa Kita menjadi murid kristus yang dewasa Jangan sebarkan kepahitan Jangan sebarkan fitnah Mungkin karena kita beda pendapat kecil Lalu kita besar-besarkan Kalau sudah banyak orang yang ngomong Menjadi sebuah isu yang mengerikan Jangan bapak ibu saudara Jangan rusakan keluarga kita Jangan rusakan komunitas Jangan rusakan gereja Jangan rusakan apapun Kita berada dimanapun Jangan rusakan karena kita berbicara sesuatu Yang tidak pada tempatnya Kita belajar kan Akhirnya Paulus berkata Kepada jemaat di Filipi Jangan hanya memperhatikan kepentingan kita Nah kalau sudah semuanya berpusat pada diri sendiri Sudah Bubar jalan Kacau lah semua Tapi saya meyakini dalam kristus Dalam anugerah Tuhan Ketika semua orang Semua jemaat Semua pemimpin-pemimpin Kita semua bersama Mau berproses di dalamnya Kita pasti bisa memahami Satu dengan yang lain Lalu kita bisa menjalani Perbedaan tetap masih bisa ada Perbedaan pendapat masih bisa Tapi ketika Kita diskus diskusi Lalu kita tahu visinya ke arah mana Tetap perbedaan itu Membuat kita justru Melihat sesuatu yang kaya Jangan melihat perbedaan menjadi sesuatu Yang merugikan kita Saya selalu melihat Perbedaan itu menjadi sesuatu yang justru Sebuah tim, sebuah kelompok Atau sebuah komunitas menjadi semakin kaya Kok bisa? Iya Karena kalau kita mungkin hanya memandang dari satu sisi Orang lain memandang dari sisi yang lain Orang lain lagi memandang dari sisi yang berseberangan Bukankah ketika kita melihat satu hal Dilihat dari berbagai macam sisi Bukankah seharusnya Makin kaya Tapi kalau kita menganggap perbedaan itu Menjadi sesuatu yang merugikan Kenapa dia gak berpikir seperti saya? Kenapa dia tidak melakukan seperti saya? Kalau kita akhirnya hanya bingung Hanya sibuk Menonjolkan hal yang berbeda Tanpa mengerti kenapa perbedaan itu ada Dan melihat sisi positif dari perbedaan Rugi kan Bapak Ibu Saudara Mau di dalam aspek manapun juga Selalu melihat dengan jeli Potensi kekuatan Di balik perbedaan Asalkan ini Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri Ingin hanya ingin dimengerti Hanya ingin dipedulikan Hanya ingin dia yang dapat Apa namanya Spotlight Kalau sudah begitu ya Perbedaan akan menjadi sesuatu yang menghancurkan Saya berharap Bapak Ibu Saudara sebagai jemaah Tuhan Kita menjadi orang-orang yang dewasa Dalam menyikapi perbedaan Dengan cara kita mengerti Tidak egois hanya Mengutamakan kepentingan kita Akhirnya hancurlah Hubungan Satu dengan yang lain Ayat yang kelima Lebih lanjut lagi Paulus berkata Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Nah hidup bersama itu gak gampang Hidup dalam komunitas itu gak mudah Banyak kepala berarti banyak pikiran Banyak kepentingan Banyak ide Banyak latar belakang Gak mudah Jadi ternyata tantangan jemaah di Filipi Waktu itu bukan Yang paling besar bukan tantangan dari luar Penganiayaan iman Sampai kapanpun deh Dari zaman dulu Bapak Ibu Saudara sampai zaman sekarang Tetap aniaya dari luar itu pasti ada Yesus sendiri berkata Dia adalah guru kita saja Dianiaya Tuhan kita saja dianiaya Kita sebagai murid Dan kita sebagai umatnya Pasti juga akan mengalami aniaya Jadi aniaya di luar itu pasti terjadi Tapi tantangan jemaah Filipi Waktu itu yang paling besar adalah Tantangan dari dalam Perpecahan Potensi perpecahan Karena keegoisan Karena gak mau peduli Karena gak mau mengerti Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Dan ini memang gak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara Hidup bersama itu berkomunitas Itu gak bisa dihindari Karena manusia diciptakan Didesain Sebagai makhluk sosial Disarankan Paulus Dinasihati Paulus Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Langsung Bum Teladan yang paling Sempurna Yang kita harus ikuti Adalah Yesus Kristus sendiri Dimulai dengan Memahami Mengerti Pikiran dan perasaan Kenapa sih harus pikiran Dan perasaan Kenapa harus pikiran Otak dan perasaan Hati dulu Yang harus memahami Iya Karena pikiran dan perasaan Yang membuat Tindakan kita Berubah Tindakan kita bisa berubah Kalau sungkan Sama seseorang Tindakan kita bisa berubah Kalau gak enak Sama orang lain Tindakan kita bisa berubah Kalau dipaksa Tapi kan tindakan Yang kita berubah Kalau dari luar Karena terpaksa Karena sungkan Karena gak enak Itu gak akan lama Kan Tapi kalau perubahan Itu dari dalam Karena pikiran Dan perasaan kita Paham Seperti yang dalam Kristus Yesus Saya yakin Perubahan Tindakan itu Akan langgang Atau dalam Jangka waktu Yang lama Oleh karena itu Paulus menasehati Dalam hidup kita bersama Dalam berkomunitas Karena Tuhan Yang desain gereja Upon this rock I will build my church Di atas batu karang Yang dikudirikan Jemaatku Umatku Atau gerejaku Oleh karena itu Prinsip nilai Kerajaan sorga Juga yang harus ditanam Caranya gimana nih Supaya bisa hidup bersama Dalam harmoni Dengan cara Menaruh pikiran Dan perasaan Jadi kita pahami dulu Yang perlu dirubah Bukan tindakan yang dulu Tetapi Perasaan dan pikirannya dulu Yang perlu dirubah Tindakan itu Hanya akibat Dampak dari apa yang di dalam Karena saya meyakini Urutan peristiwa demikian Apa yang kita percayai Dalam hati Mempengaruhi cara berpikir Atau paradigma Cara berpikir kita Mempengaruhi Tindakan kita Setiap hari Tindakan kita setiap hari Yang diulang Namanya kebiasaan kan Kebiasaan itu Menentukan hasil akhir Jadi kalau cara berpikirnya Atau apa yang dipercaya Dalam hati salah Ya tindakannya Pasti salah Contoh misalnya Kalau kita yakin Malas itu Pangkal sukses Oh kita gak keberatan Bangun siang Kita gak keberatan Untuk kita lakukan Segala sesuatu Semuanya dikasih Deadline Semuanya luput Semua Kita akan jadi Orang malas Pasti dalam tindakan Karena nilainya Diakini malas Pangkal sukses Kenyataannya Sukses gak Gak akan sukses Karena kita Kita mengajar Barang siapa Setia perkara kecil Dia setia perkara besar Kalau kita punya nilai prinsip Kalau orang setia Pasti disertai Tuhan Pasti dia akan setia Dalam perkara besar Akhirnya tindakannya pun Jadi tindakan yang setia Akhirnya dia berhasil Gak menurut pandangan Tuhan Iya Bayangkan Betapa mengerikan Kalau pikiran dan perasaan Kita keliru Oleh karena itu Kenapa firman Tuhan Perlu kita dengar Berulang-ulang Mau lewat Ibadah online Ibadah on-site Mau lewat CG online CG on-site Mau kita saat Terdup riba Dibaca Alkitab sendiri Perlu berulang-ulang Supaya pikiran Dan perasaan kita Itu satu frekuensi Dengan pikiran Dan perasaannya Kristus Karena manusia Telah jatuh dalam dosa Kita semua Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Harus terus Di tuning Harus terus Dicocokkan frekuensinya Ibarat Kalau kita beli Timbangan berat badan Bapak ibu saudara Yang masih pakai jarum Yang bukan digital Pakai angka Angka digital gitu Pakai jarum Kadang-kadang loh Belum juga naik Angka timbangannya Sudah 5 kilo Jangan lupa Ada putaran itu Di samping Kiri kanan Atau belakang Diputer dulu Supaya jarumnya Di angka 0 Itu namanya Kalibrasi Di setting ulang Sama dengan hati Dan pikiran kita Harus di kalibrasi lagi Sesuai gak ya Dengan pikiran Kristus Nah Paulus berkata Bisa hidup bersama Bukan sesuatu yang mustahil Bisa kok berbeda Beragam Beda talenta Beda cara pandang Beda kekuatan Beda background Beda masa lalu Bisa dikumpulkan Tetapi Harus menaruh Pikiran dan perasaan Bersama Jemaat di Filipi Bapak Ibu Saudara Kalau kita belajar Filipi itu Kota besar Kota yang maju Salah satunya adalah Karena banyak juga Pensiunan Di sana Dari pejabat-pejabat Yang tinggal Dikuasai Roma Waktu itu Roma adalah penguasa dunia Sehingga Karena mau gak mau Karena Roma bangsa Penguasa dunia Maka Yang daerah jajahan pun Menjadi daerah yang maju Baik bahasanya Budayanya Kota Filipi demikian Kalau kita perhatikan Bahkan di dalam Kisah para Rasul 16 Ketika Paulus Melayani jemaat di Filipi Langsung kita bisa ketemu Betapa beragam di sana Contoh misalnya Ada yang namanya Lydia Dia Business woman Yang menjual Kain ungu Berarti pasti Ada orang-orang kaya Di sana Ada wanita-wanita Terkemuka Langsung kita bisa temukan Yang kedua Ada juga Kepala penjara Orang Romawi Yang bertobat Berarti kepala penjara Itu diprediksi Bahkan orang Romawi Berarti juga Ada orang Romanya Bukan hanya Orang Israel Orang Yahudi saja Ada orang Roma Ada di sana Ada satu peristiwa lagi Yang dicatat dalam Kisah 16 Ada seorang budak Perempuan Yang punya roh tenung Roh tenung itu Yang diusir Jadi berbagai macam Background Dari orang kaya Yang latar belakangnya Okultisme Mistis Dengan ketentaraan Di Roma Dan Pasti saja Tentu saja ada Background-background Yang lain Keberagaman Kita bisa lihat Menjadi sesuatu Yang menghancurkan Atau Keberagaman Kita bisa melihat Menjadi sebuah Kekuatan yang luar biasa Tergantung Cara pandang kita Kalau Anda suka Dengan olahraga Yang permainannya Dengan tim Mau apa Basket Sepak bola Anda bisa sebutkan Yang tim Kenapa saya Berbicara yang tim Karena dibutuhkan Banyak orang Berlatar belakang Berbeda Punya tugasnya Masing-masing Di lapangan Di lapangan Pertandingan itu Semuanya harus Saling bekerjasama Bahkan Bahkan pembalap Formula 1 saja Memang dia yang nyetir Sendirian Tidak banyak orang Tapi Di garasi Di tempat pit Untuk nanti Ban diganti Bahan bakar Di Diisi kembali Bahkan melihat Situasi pertandingan Lalu dikontak Orang yang Yang apa namanya Pembalap itu Itu saja perlu Puluhan orang Bahkan mungkin ratusan orang Kalau kita bisa membayangkan Di dunia olahraga Atau di perusahaan Atau dimanapun Selalu beragam Latar belakang orang Tapi dipersatukan Tujuan yang sama Bagi mereka sih Kemenangan Piala Secara Just money Bagi kita Tentu saja Piala Atau kemenangan Yang datangnya Daripada Tuhan Karena berbicara Juga berhubungan Dengan sesuatu yang kekal Jadi bisa gak sih Sebetulnya Hidup bersama Bisa Bersama itu Bukan berarti Tinggal terus 24 jam Tetapi Kita paham Dalam komunitas itu Kita membangun Bersama ada visinya Masing-masing punya tugasnya Bisa gak? Bisa Kalau semuanya belajar begini Kami belajar Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat Dalam Kristus Yesus Apa sih? Nanti kita lihat di bawah Ayat-ayat berikutnya Tapi perlu perubahan Dari pikiran Dan perasaan dulu Dari hati Dan otak kita dulu Kalau enggak Tindakan kita Hanya pencitraan Tindakan kita Hanya kamuflase Tindakan kita Hanya pura-pura Dan kalau sudah Kondisinya begitu Sesuatu yang pura-pura Hanya pasang topeng Tinggal tunggu waktu Semuanya hancur Berantakan Yang kita bangun Ayat yang ke-6 Dikatakan Nah ini Pikiran perasaannya Dalam ayat-ayat berikutnya Paulus menjelaskan Ayat yang ke-6 Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus Dipertahankan Orang paling ingat Miliknya Orang yang berjuang Adalah miliknya Kalau sudah disinggung Mengenai miliknya Dia akan bertindak Pasti Milik itu menjadi Sebuah Sebuah sesuatu Yang dia anggap Dia layak untuk Mempunyainya Bukan berarti Sekarang hari ini Kita punya sumber daya Apa misalnya Kita punya aset Kita punya Apapun di sekeliling kita Bukan berarti Kita akhirnya Abai atau sembarangan Langsung saja Kelolalah Apa yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Tapi dalam perjalanannya Jangan terlalu Mengenggam erat-erat Apapun itu Kelola dengan baik Mengucap syukur Pakai untuk melayani Tuhan Pakai untuk melayani Sesama kita Termasuk keluarga Keluarga jasmani Keluarga rohani juga Gunakan Apa yang Tuhan Taruh dalam hidup kita Jangan disiasiakan Jangan dihambur-hamburkan Tapi segala sesuatu Yang di dunia ini Jangan pegang terlalu erat Nanti ketika kita kehilangan Hati kita ikut Karena Yesus berkata Dimana hartamu berada Disitu hatimu Harta berbicara Mengenai yang paling berharga Belum tentu uang saja Tapi kalau hati kita disana Itulah yang paling berharga Jadi apapun Yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Jangan pegang terlalu erat Supaya hati kita Nggak ikut melekat Biarkan hati kita Melekat kepada satu ini saja Pribadi Yesus saja Dalam hidup kita Bukan berarti kembali Jangan abai Kepada hal-hal yang lain Kita harus bertanggung jawab Bahkan Kalau kita dipercaya Secara keuangan Lewat pekerjaan bisnis Kerjakan dengan baik Jangan sembarangan Kalau kita punya keluarga Suami, istri, anak-anak Juga berfungsilah Kita dengan baik Jangan telantarkan mereka Kalau hari ini Tuhan percayakan Lewat pelayanan Penggembalaan Kita menjadi sponsor Orang yang menggembalakan Satu dua orang Atau CG leader Mungkin lebih banyak orang Atau coach Jangan abaikan mereka Tapi kembalakan Dengan tulus hati Dengan ikhlas Dengan sukacita Jangan terpaksa Kalau kita melayani Di departemen Juga sama Segala sesuatu Yang kita lakukan Lakukan Untuk Tuhan Tapi kita kelola Dengan baik Tidak selamanya Segala sesuatu Itu ada dalam Genggaman kita Tuhan bisa pindahkan Itu Kepada orang lain Seturut dengan Rencana dan Kehendaknya yang Melampaui Pikiran kita Jadi apa sih Pikiran perasaan Yesus Diceritakan Dia tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Sebagai milik Jadi Ternyata kita bisa Untuk hidup bersama Kalau kita pun Tidak genggam Rat-rat Milik kita Kita sadari Kita hanya pengelola Pemilik segala sesuatu Adalah Yesus sendiri Ayat 7 Lebih lanjut Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Ayat 6 dan 7 Dikontraskan Tadi rupa Allah Sekarang rupa Seorang manusia Bak atau ibarat Bumi dengan langit Yang Allah Ambil rupanya manusia Kontras banget Jauh banget Yang satu rupa Allah Yang satu rupa manusia Tapi itulah yang ditunjukkan Teladan oleh Yesus Ayat 8 Bahkan Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Kematian di kayu salib Berbicara mengenai Tiga hal Yang pertama Bukan kehendakku Tapi kehendakmu Ya Bapak Seperti doanya Yesus Di taman Getsemani Sebelum dia menuju Kalvari itu Yang kedua Taat sampai mati Juga seperti Yang dirancangkan Seperti cara Yang dirancangkan Yang ketiga Taat sampai mati Juga berbicara Sampai tuntas Sampai selesai Tidak nanggung Meskipun kematian Yesus Kita tahu Itu untuk menebus Dosa kita Untuk menggantikan Harusnya kita Kita yang mengalami mati Kematian Dia menjadi korban Untuk menebus kita Kita tahu kematian itu Tapi taat sampai mati Juga berbicara Mengenai tiga hal tadi Bukan kehendakku Tapi kehendakmu Dengan caranya Tuhan Bukan dengan cara kita Dan yang ketiga Berbicara mengenai Sampai tuntas Sampai selesai Kalau Yesus saja Memberikan teladan Yang demikian Seharusnya juga kita Punya prinsip Punya nilai Punya pikiran Dan perasaan yang sama Kita pikir berat ya Pasar Benat Ya saya berpikir Secara pribadi saja Kita berat Saya berpikir Merenungkan diri sendiri saja Saya bayangkan Iya berat ya Tapi saya yakin Tuhan memberikan kita Kekuatan Kita belajar taat Kita mau berproses Di dalamnya Langkah demi langkah Anak tangga Demi anak tangga Kita jalani Ayat yang ke sembilan Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepadanya nama Di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Memang Yesus Dia adalah Allah putra Allah anak itu Sehingga kalau dia Ditinggikan sesuatu Yang memang dia layak Wajar Memang dia adalah Tuhan kita Tapi di samping Paulus menekankan Bahwa Yesus Layak menerima Segala pujian Hormat Segala lutut Bertelut Lidah mengaku Dia layak Karena dia satu-satunya Allah Tapi dalam Waktu bersamaan Paralel Paulus mengingatkan Kenapa Yesus Ditinggikan Karena jalan dia Adalah jalan taat Jalan ke bawah Jalan merendahkan diri Jalan melayani Jalan tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Sebagai milik yang dipertahankan Heran ya Jalan ke bawah Justru jalan promosi Meskipun bagi Yesus sih Karena dia layak Memang Dia Tuhan Layak menerima pujian Hormat dan kemuliaan Tapi segaligus Paulus Mau meletakkan Kembali fondasi Dalam hidup jemaat Karena mereka Berlomba-lomba Ternyata Karena banyak Mereka dulu Berasal dari Pensiunan Mereka pejabat Mereka punya kuasa Mereka orang kaya Backgroundnya Banyak yang seperti itu Di Filipi Sehingga mereka Saling berlomba-lomba Menunjukkan Siapa aku Siapa diriku Mereka berlomba-lomba Menunjukkan begitu Kalau sudah Atmosfernya begitu Gak lama Pasti perpecahan terjadi Tapi puji Tuhan Dengan hikmat Tuhan Tuhan memberitahukan Paulus Dan Paulus mengajar Dengan begitu tajam Seharusnya juga Dengan demikian Kehidupan kita Sama seperti yang Yesus ajar Barang siapa Mau terkemuka Hendaklah menjadi pelayan Siapa yang mau jadi terbesar Hendaklah menjadi hamba Karena jalan merendahkan diri Jalan melayani Disitu kita bisa menemukan Kebermaknaan hidup Ternyata jalan itu Adalah jalan promosi Jalan ke atas Orang pikir melayani Berarti kita direndahkan Orang pikir melayani Maaf seperti pembantu Jadinya Tapi itu yang Yesus Lakukan Yesus melayani Bahkan satu ketika Dalam sebuah peristiwa Dia membasu kaki Murid-muridnya Sampai murid-muridnya Sungkan Salah satunya Petrus Dia sungkan sekali Segan sekali Karena guru Yang dihormati Guru yang dikagumi Justru membasu kakinya Seperti pelayan Di sebuah rumah Di zaman itu Kalau mau berkunjung Disediakan bejana Isi air Lalu seorang hamba Ditugaskan hanya Untuk membasu kaki Yesus mengambil Tindakan yang seperti itu Ternyata jalan itu Jalan ke atas Jalan melayani Ternyata kita bisa menemukan Kebermaknaan hidup Ternyata jalan Memperhatikan orang lain Disitu kita bisa melihat Aku ini berguna Aku ini bermanfaat Banyak orang berpikir Ketika dia sukses Kaya dan berhasil Disitulah dia menemukan Kebermaknaan hidup Ternyata Tidak demikian Bapak Ibu Saudara Kita menemukan hidup Yang bermakna Kebermaknaan hidup Ketika kita melayani Ketika kita memberi Ketika kita memperhatikan Orang lain Seperti yang dilakukan Yesus Sehingga kalau kita Diajari melayani Memperhatikan orang lain Jangan kita berpikir Ini program gereja lagi Ini acara gereja lagi Event gereja lagi Bukan Bapak Ibu Saudara Itu culture Atau budaya Kerajaan sorga Dan bukankah kita semua Ini adalah Anggota keluarga Kerajaan Allah Kita kan semua Penghuni kerajaan sorga Kalau kita semua sah Sebagai penghuni kerajaan sorga Kita harus punya culture Budaya yang sama Dan itulah yang dipikirkan Itu yang diperasakan Yesus Dan itu yang dilakukan Sehingga Tuhan Meninggikan dia Bapak Ibu Saudara Kalau di dalam kita Kalau di dalam kita melayani Kalau di dalam kita melakukan sesuatu Lalu Hanya satu dua orang mungkin yang dikenal Yang dipuji Yang menerima spotlight itu Jangan terlalu dimasukkan dalam hati Karena di hadapan Tuhan upahnya Satu persatu Sesuai dengan apa yang dia lakukan Tuhan mengerti Bukan hanya karena satu dua orang Mendapat pujian Lalu kita merasa Ya sudah lah Apa yang aku lakukan Sia-sia tidak berguna Tidak demikian Karena ketika kita melakukan yang tepat Seperti yang Tuhan mau Yang dia kehendaki Kita melihat bagaimana Disitulah Tuhan memberikan upah Dan upahnya tidak akan pernah hilang Dari dalam kehidupan kita Ayat yang kedua belas Lebih lanjut Mari kita lihat Hai saudara-saudara yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan Maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Paulus mengingatkan mereka kembali Kalau mengerjakan keselamatan itu Tidak perlu ditungguin seseorang Tidak perlu karena ada seorang pemimpin Yang ingatkan Yang ngarahkan Yang seperti alarm buat kita Harusnya ada atau tidak ada orang lain Ada atau tidak ada pemimpin kita Harusnya kita otomatis mengerjakannya Dengan segenap hati Jangan karena tergantung orang lain Kalau tergantung orang lain bisa karena pencitraan Karena kita ingin menunjukkan sesuatu yang baik Atau karena sungkan Tetapi kita meyakini Ketika kita mengerjakan dengan baik Dengan takut dan gentar akan dia Kita jujur pada diri sendiri dan kepada Tuhan Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Kemauan dorongan di hati Sebetulnya ternyata karena dorongan roh kudus Maupun pekerjaan atau tindakan kita pun Juga karena kekuatan roh kudus Semua selalu diinisiasi oleh roh kudus dalam hidup kita Dia yang memberikan kemauan atau dorongan itu Bagian kita cukup taat saja Mengerjakan atau melakukannya Ketika kita taat dalam mengerjakan melakukannya Maka disitu kita melihat Betul-betul yang kita kerjakan Tidak sia-sia Ayat 14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Dan berbantah-bantahan Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka Seperti bintang-bintang di dunia Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Berbantah-bantahan Kalau kita terpaksa lakukan sesuatu Pasti Bapak Ibu Saudara hasilnya gak maksimal Kalau kita lakukan sesuatu dengan asal-asalan Atau dengan berbantah-bantahan Pasti gak enak dengan orang yang meminta kita melakukannya Kalau kita punya sikap yang seperti itu Rasanya lah Bapak Ibu Saudara Kita sia-sia mengerjakan Anak-anak Tuhan orang-orang Kristen harus punya prinsip Kalau mau lakukan sesuatu jangan bersungut-sungut Jangan berbantah-bantahan Kalau itu melayani untuk kepentingan orang lain Kita berbuat baik Lakukan dengan pengertian yang benar Karena orang yang mengerti dengan benar Dia akan melakukan juga dengan sungguh-sungguh Apa yang Tuhan kehendaki Jangan bersungut-sungut jangan berbantah-bantahan Kalau mau lakukan sesuatu Karena dengan begitu kita tiada beraib dan tiada bernoda Tuhan berharap kita menjadi seperti bintang di langit yang bersinar Kita bisa bersinar Kalau dengarkan baik-baik Kalau kita mengerjakan segala sesuatu Tidak bersungut-sungut Tidak berbantah-bantahan Kita bisa menjadi seseorang yang cemerlang Seperti bintang yang bercahaya di langit Jangan ikuti dunia Bapak Ibu Saudara Kalau dunia sih Lain apa yang dibicarakan dengan lain tindakan Lain di depan sama lain di belakang Jangan kita bermuka dua Masakan anak Tuhan bermuka dua Apa yang kita lakukan itu yang kita katakan Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan Tidak lebih dan tidak kurang Jangan bersungut-sungut berbantah-bantahan Supaya kita menjadi seperti bintang Yang bercahaya di dunia Dunia butuh contoh Dunia butuh teladan Dunia butuh figur yang tepat Butuh figur yang benar Dan seharusnya orang Kristen Menjadi figur, menjadi teladan yang benar Ketika melakukan segala sesuatu Dengan tidak bersungut-sungut Dengan tidak berbantah-bantah Ayat 16 sambil berpegang pada firman kehidupan Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba Dan tidak percuma bersusah-susah Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban Dan pada ibadah imanmu Aku bersuka cita Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian Dan kamu juga harus bersuka cita demikian Dan bersuka citalah dengan aku Berulang kali dalam kita Filipi Paulus menulis soal suka cita Padahal Paulus itu sedang dalam kondisi di penjara Memang kita bisa belajar Kondisi di luar kita Mau penjara, mau kesulitan, kesusahan Seharusnya tidak menggoyahkan iman kita Suka cita yang daripada Tuhan Tetap bisa ada di dalam hati kita Lalu ayat 19 Tetapi dalam Tuhan Yesus Kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu Supaya tenang juga hatiku Oleh kabar tentang hal ihwalmu Ini yang hebat Karena tak ada seorang pun yang sehati sepikir dengan aku Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri Bukan kepentingan Kristus Yesus Ternyata tidak banyak orang yang sehati sepikir Mau melayani Mau berbuat baik Mau melakukan sesuatu yang seperti yang Tuhan kehendaki Dengan tujuan rencana dan kehendak Tuhan diselesaikan Lebih banyak orang yang begini loh Bapak Ibu Surah Lebih banyak orang yang mencari kepentingan diri sendiri Yang penting dia aman Yang penting dia kaya Yang penting dia dapat sesuatu yang dia harapkan Yang penting namanya terkenal Semua orang sibuk dengan kepentingan sendiri Ternyata Paulus sekalipun Rasul hebat hamba Tuhan itu juga Mengalami pergumulan yang luar biasa Tidak mudah Ternyata gak banyak orang sehati dan sepikir Ayat 22 Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji Dan bahwa ia telah menolong aku Dalam pelayanan Injil Sama seperti seorang anak menolong Bapanya Dialah yang ku harap untuk kekirimkan dengan segera Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya Perkaraku Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang Perhatikan bagaimana Timotius Teruji imannya Bagaimana Timotius teruji dalam kehidupannya Dan menjadi seseorang yang sungguh-sungguh berdampak berguna Ayat berikut-berikutnya Nah sementara itu kau anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu Yaitu saudaraku dan teman sekerjaku Serta teman seperjuanganku Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit Memang benar ia sakit dan nyaris mati Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja Melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia Supaya bila kamu melihat dia Kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala suka cita Dan hormatilah orang-orang seperti dia Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi Apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku Ada orang yang lain yang namanya Epafroditus Epafroditus punya sikap hati seperti Timotius Dan Paulus tunjukkan dua orang ini Punya sikap yang luar biasa Dalam memperhatikan Dalam melayani Dalam menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan Secara korporat bersama-sama sebagai gerejanya Mereka lah orang-orang yang telah menemukan keberbaknaan hidup dalam melayani Dan menjadi contoh dan teladan Dari Filipi fasal yang kedua ada beberapa aplikasi yang kita bisa lakukan Bapak ibu saudara Yang pertama Mari kita meletakkan atau meniru Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tindakan perlu dirubah betul Saya setuju Tapi dimulai dengan pikiran dan perasaan Dengan prinsip dan nilai yang harus berubah dulu dalam hati kita Sehingga hal itu akan mempengaruhi tindakan Dalam perjalanan kehidupan kita Mengertilah pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus Dengan demikian Kehidupan kita betul-betul bisa memahami sebetulnya Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan Yang kedua Bapak ibu saudara Belajarlah Untuk tidak egois dalam perjalanan hidup Tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Karena jalan ke bawah Justru adalah jalan promosi ke atas Jalan ke bawah justru Menjadi jalan bagaimana budaya kerajaan sorga seharusnya kita hidupi Dalam perjalanan iman kita Bapak ibu saudara Jalan ke bawah jalan melayan bukan jalan yang hina Bahkan Yesus sendiri menunjukkan teladan yang demikian Yang ketiga penerapan yang terakhir adalah Jadilah seperti Timotius dan Epaphroditus Yang menjadi teladan Bagi orang lain Bagaimana kita bisa melayani memberi bagi sesama Jangan mengikuti teladan yang salah Jangan mengikuti teladan yang keliru Jadilah inspirasi Jadilah teladan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita Jangan justru kita yang terbawa arus Jadilah yang justru mengajak mereka Untuk bisa berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan Memiliki teladan yang sama Kalau itu yang kita lakukan Kita menemukan kebermaknaan hidup Dalam pelayanan ketika kita melayani Haleluya Mari arahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan Tuhan Menteraiikan firmanmu dalam hati kami Kami menemukan Biarkan kami menemukan kebermaknaan hidup Dalam pelayanan Dalam melayani Kami belajar Tuhan Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat Dalam Kristus Yesus Dalam hidup kami juga Sehingga akhirnya tindakan kami berubah Bukankan di terpaksa Bukankan di sungkan Bukankan pencitraan Bukan karena supaya menunjukkan sesuatu yang baik Tapi karena kami memahami Itulah kehendak dan rencana Tuhan Haleluya Sambil Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan Roti Atau biskuit Dengan air putih atau teh Sebagai lambang nanti Darah Kristus Ada persiapkan perjamuan kudus Tapi sebelumnya mari nyanyikan lagu ini bersama-sama Sebagai doa kita Di hadapan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Haleluya Yesus Terima kasih Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Ulangi dari awal Sebagai doa kita katakan bersama-sama Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Selamanya Mari kita persiapkan Anggur dan hosti Atau biskuit Atau roti Dengan air putih Atau dengan teh Sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang terpecah Tercurah bagi kita 2000 tahun yang lalu Mari kita angkat roti Dengan tangan kanan kita Melebihi kepala kita Sebagai tanda Penghormatan penghargaan kita Dan ucapan syukur kita Kepada pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Sebelum kita makan bersama-sama Menaikan ucapan syukur kita Terima kasih Buat tubuhmu yang terpecah Terima kasih Buat pengorbananmu Kami dilayakan ya Tuhan Kami yang dahulu jauh Dari Tuhan sekarang Menjadi dekat Bukan karena kekuatan Kesalahan Kebaikan kami Tapi semua karena anugerah Tuhan Kami yang dahulu Tak punya tujuan Gak jelas ya Tuhan Hanya untuk kepentingan diri kami sendiri Kami punya tujuan Yang jelas dalam Tuhan Terima kasih hati kami bersyukur Mari kita makan bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Mari kita angkat Cawan anggur Atau air putih Atau teh Yang Anda sudah persiapkan Di rumah Dengan tangan kanan kita Melebihi kepala kita Sebagai tanda kita Menghargai pengorbanan Tuhan Demikian juga Yang mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraihkan oleh darahku Perbuatlah ini Menjadi Peringatan Akan aku Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia datang Sebelum kita minum Bersama-sama Sekali lagi Ini akan ucapan syukur Terima kasih Buat anugerahmu Terima kasih Buat darahmu Yang kudus Menebus Sekala dosa Pelanggaran kami Dosa kami Yang semelak Kirmisi Tuhan putihkan Seputih salju Terima kasih Kami dilayakan Dengan darahmu Kami disembuhkan Dengan bilur-bilurmu Kayak bersyukur Tuhan Buat kebaikan Dan anugerahmu Mari kita minum Bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Nyanyikan lagu ini Sekali lagi Katakan Dengan apakanku Balas Segala Kebaikanmu Sekenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur Padamu Dengan apakanku Balas Segala Kebaikanmu Sekenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur Padamu Selamanya Mari kita sembah dia Sekali lagi Oralah Nama Syakaralah Terima kasih Buat anugerah Dan kebaikanmu Ya Tuhan Ajari kami Menaruh pikiran Dan perasaan Dalam Kristus Yesus Di hidup kami Ajari kami Berjalan Dalam anugerah Dan kebaikanmu Kami mau Ya Tuhan Berjalan Dalam Kehendak Dan rencanamu Pakai hidup Kami menjadi Berkat Pakai hidup Kami menjadi Penyambung lidah Menguatkan Yang letih Lesu Dan berbeban Berat Memberitakan Injil Kabar baik Pakai hidup Kami Ya Tuhan Haleluya Koralan Masya Karalan Ambo Terima kasih Yesus Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Buat anugerahmu Pakai setiap Umatmu Ya Tuhan Besar Besar Kecil Tua Muda Apapun Status Hidup Kami Pakai hidup Kami Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Haleluya Terima Kasih Buat anugerahmu Dalam Hidup Kami Bapak Ibu Saudara Berapa Banyak Yang berkata Tuhan Pakai hidupku Untuk menyelesaikan Rencana Dan kehendak Tuhan Tidak Tidak Lagi egois Hanya Mementingkan Kepentingan Diri Sendiri Sehingga Terjadi Perpecahan Sehingga Terjadi Gak Enakan Satu Dengan Yang Lain Tapi Kami Meletakkan Semuanya Tuhan Di bawah Kaki Tuhan Kami Belajar Perasaan Dan Pikiran Yang terdapat Dalam Krisus Yesus Yang Kami Bawa Dalam Hidup Kami Kalau Engkau Berkata Demikian Taruh Tanganmu Di Dadamu Ijinkan Saya Berdoa Tuhan Lihat Umat Yang Meletakkan Tangannya Di Dadanya Sebagai Ekspresi Doa Berserah Kepadamu Ampuni Kalau selama Waktu-waktu Ini Kami Egois Dengan Hidup Kami Yang Penting Kami Sendiri Tuhan Tapi Kami Sadar Firman Tuhan Mengajari Kami Bahwa Ketika Kami Hidup Bersama Ada Hal-hal Yang Tuhan Taruh Untuk Kami Bekerjakan Bersama-sama Bergandingan Tangan Kami Gak Mau Melihat Perbedaan Satu Dengan Yang Lain Sebagai Potensi Perpecahan Justru Potensi Yang Menyatukan Supaya Kami Bisa Berkolaborasi Bersama-sama Pakai Umat Mu Ya Tuhan Secara Luar Biasa Terima Kasih Tuhan Menterikan Firman Terima Kasih Buat Perjamuan Kudus Yang Kami Sudah Ambil Hari Ini Menguatkan Kami Terus Berjalan Dalam Anugerah Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Katakan Sama-sama Haleluya Amen Bapak Ibu Saudara Ketika Kita Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Dalam Krisus Yesus Belajar Kita Akan Melihat Bahwa Tuhan Akan Pakai Kita Terus Secara Besar Di Tangannya Dan Pada Kesempatan Kali Ini Ini adalah Waktu Yang Terbaik Pernah Melakukan Itu Atau Menerima Yesus Tapi Anda Meninggalkan Iman Itu Anda Murtad Dan Tak Kebetulan Anda Ikuti Ibadah Ini Lalu Anda Berkata Mau Kembali Kepada Tuhan Sungguh Sungguh Ikuti Doa Yang Sederhana Dengan Segenap Hati Katakan Demikian Tuhan Yesus Hari Ini Saya Menyadari Saya Adalah Manusia Yang Berdosa Ampuni Segala Dosa Dan Pelanggaranku Sucikan Dan Kuduskan Hidupku Dengan Darahmu Yang Kudus Hari Ini Dengan Mulut Saya Mengaku Dengan Hati Saya Percaya Bahwa Engkau Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang Telah Mati Di Atas Kayu Salib 2000 Tahun Lalu Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Terangkat Ke Sorga Dan Sekarang Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Yang Maha Mulia Katakan Hari Ini Aku Menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Atas Hidupku Jadilah Raja Jadilah Tuhan Jadilah Penguasa Tunggal Satu-satunya Dalam Hidupku Terima Kasih Ya Tuhan Katakan Juga Dan Pakailah Aku Tuhan Untuk Kemuliaan Mu Katakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Baru Baru Dan Dijinkan Kami Gereja Mawar Sharon Mengembalakan Memuridkan Anda Anda Bisa Klik Link Video Di Atas Ini Untuk Anda Mengerti Lebih Lanjut Apa Yang Perlu Untuk Anda Lakukan Dan Biar Anda Bisa Digembalakan Dimuridkan Bersama-sama Dengan Kami Dan Melihat Anugrah Tuhan Yang Begitu Melimpa Di Dalam Hidup Kita Bersama Sama Uji Tuhan Mari Kita Akhiri Ibadah Kita Dengan Berdoa Terima Kasih Tuhan Buat Anugrah Tuhan Dalam Hidup Kami Kami Bisa Hari Ini Beribadah Memuji Menyembah Tuhan Mendengar Firman Mengambil Bagian Dalam Perjamuan Kudus Tuhan Meteraikan Firman Dan Kami Menjadi Pelaku Firman Dan Hamba Tuhan Mengutus Jemaah Tuhan Kembali Ke Marketplace Jadilah Garam Dan Terang Dunia Bawa Orang-orang Yang Belum Kenal Tuhan Atau Orang Kristen Yang Tak Sungguh Hidup Datang Kepada Tuhan Lewat Hidup Sebagai Umat Tuhan Perhatikan Kedua Tangan Yang Terangkat Hari Ini Tuhan Pegang Dengan Tangan Kanan Membawa Kemenangan Sehingga Apapun Juga Yang Kau Kerjakan Dengan Kedua Tangan Dalam Ketaatan Kepada Dia Tuhan Buat Segala Sesuatunya Berhasil Pandang Langit Di Atasmu Menjadi Sorga Terbuka Tanah Di Baumu Menjadi Tanah Subur Dan Biar Mulai Hari Ini Kasih Anugerah Dari Allah Bapak Kasih Setia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam Persekutuan Pengurapan Ronyi Kudus Menyertai Kita Dari Hari Ini Sampai Selama Lamanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Diberkati Tuhan Katakan Bersama Hal Leluyah Amen Tuhan Yesus Memberkati